Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK mencatatkan penurunan laba bersih di sepanjang kuartal 1 2020 sebesar 5,8 persen. Pencapaian pada kuartal 1 2020 masih ditopang oleh Digital Business Telkomsel dan Fixed Broadband Indihome. Perusahaan Telekomunikasi Plat Merah PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK mencatatkan penurunan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di sepanjang kuartal 1 2020 sebesar 5,8 persen menjadi 5,82 triliun rupiah. Capaian laba bersih ebetan berkode saham TLKM ini turun dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama tahun 2019 yang mencapai 6,22 triliun rupiah. Ada pun laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA Telkom mencapai 18,76 triliun rupiah. Sementara itu, emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995 ini beraih pendapatan sebesar 34,19 triliun, turun 1,86 persen secara tahunan dari periode sebelumnya di 34,84 triliun rupiah. Direktur utama PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK, Ririk Adrian Syah seperti dikutip media menjelaskan, pencapaian pada kuartal pertama 2020 ditopang oleh Digital Business Telkomsel dan Fixed Broadband Hindi Home sebagai mesin pertumbuhan. Keduanya masing-masing tumbuh 16,3 persen dan 19,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kedua lini bisnis ini pun diharapkan menjadi andalan bagi pertumbuhan bisnis Telkomsel di masa depan. Hal ini disebabkan basis pelanggan yang mencapai 162,6 juta pelanggan dengan pengguna mobile data tercatat 105,1 juta pelanggan. Adapun rata-rata konsumsi layanan data juga meningkat signifikan hingga 42,4 persen menjadi 6.533 MB per pelanggan. Berbagai sumber IDX Channel.